Dua anggota geng motor di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap setelah melempari mobil anggota polisi yang tengah berpatroli dengan batu. Kedua pelaku yang masih berstatus pelajar itu ditangkap setelah melempari mobil anggota satres narkoba pores Tasikmalaya kota yang tengah berpatroli. Kaca dan kap bagian depan mobil minibus itu pecah dan rusak. Saat dikejar pelaku bukannya berhenti malah melempari kembali mobil polisi dengan batu. Pelaku yang berboncengan itu akhirnya terhenti setelah terjatuh dan menghantam gorong-gorong. Mirisnya kedua anggota geng motor itu mengaku melakukan aksinya hanya karena iseng. Bahkan saat diinterogasi mereka dalam pengaruh minuman keras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.